Ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita akan berjalan mulus tanpa tantangan, tanpa rintangan. Bukan berarti menerima Yesus menjadi license free dari masalah. Tapi terkadang dalam setiap hidup ini, kita akan memasuki yang namanya musim kekelaman. Sama seperti kehidupan, tidak selalu musim hujan, ada kalahnya musim kering. Tidak selalu musimnya musim semi, daun-daun berguguran, cuacanya enak, ada kalahnya datang yang namanya musim kering atau musim panas. Dan dalam setiap masa-masa sulit tersebut, Allah sanggup memakai masa-masa yang sulit itu untuk memberikan kepada kita harta yang terpendam. Serta kekayaan yang tersembunyi sesuai dengan firmannya. Ketika kita mengalami masa-masa sukar, Allah bukan hanya tidak jauh dari kita, Allah bukan hanya beserta kita, tetapi Allah akan memberikan kepada saudara dan saya harta kekayaan yang tersembunyi. Tentunya bukan hanya bicara mengenai materi, tetapi dia sedang membangkitkan, membangunkan yang tersembunyi. Karakter yang hebat, karunia-karunia yang tertutup karena ketakutan, kekhawatiran, karena cinta dunia, Tuhan akan bangkitkan itu. Ketika Allah hadir, segala sesuatu dapat diubahnya. Ketika Allah hadir, ada kekuatan, ada divine power, ada divine intervention. Ada kekuatan ilahi yang kita terima sehingga kita dapat menghadapi setiap masalah. Kekuatan ilahi ini dapat diucapkan atau dijelaskan dengan kata-kata, namun kekuatan ilahi itu ada, dapat mengubah hidup saudara. Walaupun terkadang Tuhan tidak langsung mengeluarkan kita dari masalah. Walaupun terkadang Tuhan memakai waktu untuk membentuk karakter kita, mungkin kita tergoda untuk kecewa, mungkin tidak tergoda untuk putus asa dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa Allah sudah mempersiapkan kita untuk menerima segala yang terbaik. Belajar tunduk sama Tuhan, belajar mengikuti rancangan. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita bebas dari masalah. Tapi Tuhan berjanji kita akan selalu disertainya. Mintalah dia menyertai saudara. Mintalah dia berjalan bersama dengan saudara. Supaya karakter kita semakin indah, terutama kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah berjalan sendiri. Andalkan Tuhan.